teman-teman semua pasti sudah familiar dengan apa yang disebut dengan cancel kultur kan awalnya cancel kultur hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap opini atau nilai yang tidak dianggap sesuai oleh masyarakat salah satu contoh cancel kultur yang sukses adalah gerakan mitu dimana gerakan tersebut berhasil mengungkapkan kasus pecahan seksual yang dijakukan oleh Harvey Weinstein seorang surat dari Hollywood terhadap artis-artis yang dikelolanya cancel kultur juga seringkali menyangkut isu-isu sensitif lainnya seperti rasisme dan bullying tapi apakah cancel kultur masih bermuasa perjuangan atas keadilan sosial tergantung platformnya kalau misalnya kayak di Twitter gitu jujur enggak karena teman-teman yang ada di Twitter tuh bener-bener teman deket gue gitu kecuali kalau misalnya di IG kalau di IG tuh ada beberapa orang yang follow gue tapi gue nggak kenal gitu-gitu gue agak sedikit takut kalau di IG karena kemungkinan gue di cancel jadi lebih besar kalau di IG gue was-was akan penilaian-penilaian orang-orang sih jadi menurut gue ya opini gue baiknya gue simpen di diri gue sendiri aja kecuali emang udah urgent dan gue harus bersuara kadang fenomena cancel kultur bikin takut juga sih tapi kayak yang tadi gue bilang tergantung platformnya kalau di Twitter emang agak gue nggak terlalu peduli karena isinya teman-teman deket gue semua dan di Twitter gue kalau nggak salah juga di protect kalau di IG agak lebih serem karena orang yang follow gue bener-bener dari berbagai latar belakang dan gue nggak ngefilter orang yang ngefilter gue di IG jadi kemungkinan untuk di cancel jadi lebih besar kalau secara pribadi sih untuk saat ini nggak mengganggu kebebasan gue dan itu juga hak dari setiap individu-individu yang menggunakan sosial media buat beropini cuma menurut gue itu kurang etis aja sih karena kenapa apa hak kita untuk menjadi polisi moral gitu buat orang-orang lain dan kita juga bukan yang paling suci kan gitu kalau fenomena cancel culture mengganggu apa enggak sejujurnya sih ya netral sih nggak mengganggu banget nih tapi menurut gue sekemahaman gue itu cukup mengganggu itu itu juga cancel culture tuh efek snowball juga ya rata-rata tuh kena ke public figure gitu misalnya dia kayak awkarin deh dia bikin karya yang udah bagus banget sampai detik ini tapi ada aja orang yang nge-cancel ngebahas masalah lalu yang buruk itu ganggu sih hmm emang sih bro kalau kita lihat di video tadi awalnya konstruktif kan dimana cancel culture tuh nimbulin integrasi sosial terus tadi kayak yang gerakan me too terus gerakan yang rasisme kan sama pelecehan seksual iya yang pelecehan seksual itu tuh itu kan ngeliat itu kan keliatan tuh pengen ngawal cyber safety atau keamanan dan kenyamanan dalam internet demi well being dari kaum muda ya kan tapi sekarang bro tadi di akhir video juga di kasih lihat tuh cancel culture malah berujuk ke destruktif atau menghancurkan terutama bagi kaum-kaum muda yang pengen berekspresi bebas tapi jadi terambat dan terkekang ya gimana kita mau berpendapat gitu ya sesuai dengan identitas dan nilai yang kita pegang gitu ya kok ya karena kan kita takut juga gitu di harddick sama netizen yang maha benar gitu iya sih bro ya sikamah hati-hati tapi kalau hati-hati terus kok ya makan hati juga sih iya sih tapi kalau kita gak hati-hati orang bisa sakit hati hmm emang juga ya tapi kalau orang gak hati-hati kita sih yang sakit hati ya udah intinya hati-hati ya udah ya hati-hati aja lah ya ya udah ya 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 Terima kasih.